Intro Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Keternakan menyelenggarakan bimbingan teknis teknologi pengelolaan limbah ternak dalam rangka mendukung desain besar pertanian perkotaan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2030. Acara dihadiri oleh Kepala Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Timur Kasatlak Dinas KPKP Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Kasatlak Kesehatan Hewan Kusian Kesuanak Kasatlak RPH-RPHU Kusian Kesuanak Peneliti dan Penyuluh BPTP Jakarta Para Penanggung Jawab RPH-RPHU Staf Pelayanan Kesehatan Hewan dan Keternakan Petugas Ipal Pondok Rangon serta Petugas Ipal dan Kebersihan di masing-masing RPH-RPHU Acara didukung oleh tiga narasumber ahli antara lain Prof. Dr. Insinyur Dewi Apri Astuti MS yang berasal dari Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor yang menyampaikan materi teknologi pengelolaan limbah ayam untuk ransum anjing dan kucing serta teknologi pemanfaatan limbah untuk budidaya BSF narasumber kedua yaitu Dr. Insinyur Salundik MSI berasal dari Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor dengan materi yang disampaikan yaitu teknologi pengelolaan limbah peternakan sapi serta narasumber ketiga yaitu Lukman Hakim SSI MSC peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta dengan materi yang disampaikan yaitu tentang teknologi pengomposan limbah RPA Saya Dewi Apri Astuti dari Fakultas Peternakan IPB ingin berbagi tentang penggunaan limbah ayam yang sudah mati untuk pakan anjing atau kuncing bahkan bisa digunakan untuk pakan monyet adapun bahan tersebut kita harus yakin masih masuk ke dalam kriteria bahan baku yang masih bisa digunakan untuk pakan anjing kucing artinya dari segi kesehatan hewan, hijenitas, dan kualitas masih memenuhi kriteria limbah tersebut akan kita gunakan sampai 40% di dalam formula pakan anjing kucing jadi pencampur bahan yang lain di samping bahan ayam, daging ayam kita tambahkan sebagai perekat tepung tapioca kita tambahkan sumber karbohidrat seperti gandum, tepung gandum sumber fat berupa minyak 5% dan juga vitamin mineral untuk memperkuat kualitas protein kita tambahkan tepung maggot atau black soldier flies adapun hasilnya bisa dilihat di dalam hasil praktek yang sudah kita lakukan berikan sejumlah 133 gram per ekor per hari jadi pemberiannya yang pertama harus berdasarkan bobot badan sesuai kebutuhan yang kedua harus diberikan bertahap jadi kalau penggantian pakan itu tidak bisa langsung hari ini pakan komersial besok diganti pakan buatan namun pemberiannya harus bertahap sampai dengan dia mengkonsumsi sejumlah kebutuhan yang diperlukan baik, nama saya Salundik dari IPB saya memang spesialis di pengolahan limbah ternak nah, salah satu teknik pemampatan limbah ternak adalah penggunaan sebagai pakan baik sebagai pakan ternak maupun pakan ikan lele nah, pada saat ini kita sedang ingin melakukan pembuatan pakan ikan lele dari limbah sapi konsepnya adalah fermentasi dari limbah sapi itu dengan menggunakan mikroba yang sudah diinukulan dan menggunakan bahan-bahan lain seperti ampas tahu dan juga bedak badi itu dipermentasi kemudian setelah fermentasi 7 hari pakan itu bisa digunakan sebagai pakan lele yang bisa menggantikan permasalahan pakan yang mahal sekarang selamat menikmati